Musik Keroncong yang pertama kali membuat Mbak Dari Jatuh Cinta pada Keroncong itu apa? Menurut saya Keroncong itu mempunyai keunikan tersendiri. Yang pertama mempunyai cengkok-cengkok yang setiap orang mempunyai cengkok yang berbeda. Dan penjiwaannya juga berbeda. Semakin lama kita menyanyi langgu Keroncong akan semakin mempunyai ciri khas sendiri. Dan yang kedua adalah menurut saya dari kecil saya senang melihat orang pakai kebaya. Terinspirasi Ibu Waljina saya pernah mengatakan Bapak saya saya kepengen kayak begitu Pak nyanyi. Berarti kamu harus nyanyi lagu Keroncong. Oh gitu Pak mau deh belajar. Nah kebetulan lingkungan saya Bapak saya itu seorang tentara yang punya komunitas Keroncong di rumah. Jadi saya suka nonton ikut latihan. Musik Sampai jumpa. Diaduk kayaknya ya. Musik Keroncong 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 Keron 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 Keron